Sekretaris daerah Aceh Takwa Allah mengatakan selama 3 tahun terakhir, persentase imunisasi anak di Aceh menurun drastis. Bahkan Aceh menempati posisi ketiga paling rendah secara nasional. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak di Aceh yang mengalami penyakit menular seperti campak, rubella, dan hepatitis. Banyak anak meninggal akibat berbagai penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan adanya imunisasi. Kita harus menyukseskan imunisasi anak sebagaimana suksesnya vaksin COVID-19, kata Takwa Allah kepada seluruh peserta Ziki Rutin yang ikut secara virtual dari RSUDZA pada Jumat 27 Mei 2022. Ia mengajak mereka yang memiliki anak untuk melakukan imunisasi sesuai tahapan waktunya ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Takwa Allah menyayangkan banyaknya kabar bohong seputaran imunisasi anak di media sosial. Hal tersebut berdampak pada menurutnya persentase anak yang diimunisasi. Padahal menurut Takwa Allah, anak yang sehat begitu penting dipersiapkan untuk generasi bangsa yang mendatang. Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak untuk menyukseskan program pemerintah berupa bulan imunisasi anak nasional atau BIAN dengan datang membawa anak berusia 9 bulan sampai 15 tahun ke fasilitas kesehatan terdekat. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, mengatakan BIAN perlu dilaksanakan untuk mengeliminasi penyakit menular pada anak di tahun 2023. Ia mengatakan cakupan imunisasi rutin di Aceh mengalami penurunan hingga menyebabkan meningkatnya kasus. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aceh juga menghadirkan salah satu orang tua dari anak korban penyakit menular akibat tidak melakukan vaksinasi. Sekda memintanya untuk membagikan cerita kepada seluruh peserta zikir agar menjadi pelajaran dan pengalaman betapa pentingnya imunisasi anak. Ia adalah Lenisa Fitri, ibu dari anak laki-laki yang berumur 2 bulan setengah. Ia harus kehilangan buah hati tercintanya itu akibat penyakit pertusis yang menyerang. Ia tak mampu membendung tangisan saat menceritakan hal tersebut hingga suaranya terbata-bata saat menceritakan anaknya. Oleh sebab kondisi anaknya semakin berat, kata Lenny, maka dirawat di ICU anak sampai harus memakai alat bantu penapasan. Kata dokter, anaknya mengalami penyakit pertusis yaitu batuk sampai 100 hari hingga sesak nafas. Lenny berharap, tidak ada lagi orang tua yang mengalami kejadian seperti yang dialaminya. Oleh karenanya, ia mengajak semua pihak berikhtiar dengan melakukan imunisasi untuk anak-anak agar mereka terhindar dari penyakit berbahaya sehingga bisa tetap sehat, tumbuh dewasa, berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.